Hai semuanya kembali lagi bersama channel update stadion update hari ini kita akan membahas tentang perkembangan renovasi stadion Iwayandipta tapi sebelum itu kami mengingatkan jangan lupa untuk like comment subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update stadion renovasi markas Bali United stadion Kapten Iwayandipta hampir tuntas kini stadion tersebut semakin lengkap dengan fasilitas modern standar FIFA homebase dari Bali United tersebut semakin berkelas tampilan luar stadion tidak mengalami perubahan signifikan namun perubahan besar terjadi pada zeki interior dan penambahan fasilitas sesuai dengan standar FIFA kualitas rumput lapangan sudah ditingkatkan menggunakan rumput jenis Zezia Matrela sesuai dengan standar FIFA kalembapan rumput juga dijaga oleh sistem penyiraman otomatis atau sprinkle water yang ditanam di dalam rumput terlihat juga kini rumput tengah dipola refleksi cahaya untuk lighting stadion memiliki kapasitas total 2400 lux yang terdiri dari 72 lampu per tiang naik dari sebelumnya yang hanya berkapasitas 1300 lux stadion yang terletak di Gianyar Bali ini memiliki kapasitas sekitar 23.000 penonton single seat memiliki warna merah dan putih dengan pola mozaik namun single seat masih dipasang di tribun barat selain itu juga terdapat LED video board di sisi utara dan selatan stadion untuk pekerjaan lintasan atletik juga mulai dikerjakan terlihat pekerja sedang melakukan pengas palantrek di dalam stadion juga terdapat berbagai fasilitas seperti 4 locker room dan dua ruang ganti wasit kolam jacuzzi yang terdapat di semua ruang ganti ada pula fasilitas baru seperti ruang pemanasan indoor serta ruang VVIP di luar stadion terdapat pintu masuk otomatis nah sekian update stadion hari ini tentang perkembangan stadion Iwayandipta terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like comment subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya update stadion disini tempatnya selamat menikmati